Puspartai Golkar Idrus Marham menjalani sidang perdana dalam kasus swap PLT Uriel 1. Idrus diduga mengarahkan Eni Saragi untuk meminta sejumlah uang yang akan digunakan sebagai biaya Munaslup Golkar. Sidang digelar di pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan dakwaan yang dipimpin oleh hakim Yanto dan empat hakim anggota lainnya. Dalam kasus ini Idrus dituding berperan dalam mengarahkan anggota Komisi 7 dari fraksi Golkar, Eni Saragi, untuk meminta dana guna keperluan Munaslup Golkar. Uang ini akhirnya didapatkan dari pengusaha Yohanes Kocok. Idrus didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ...diperanak Kabupaten Indah Giri, Hulu Riau, masuk dalam RUPTL PT PLN Persero. PT PLN Persero menunjuk anak... ...dengan penanggung jawab itu nanti akan kita uraikan apa itu? ...semua ya, jadi biarlah nanti proses persidangan yang akan mengungkap fakta-fakta kebenaran yang diproyeksikan akan menjadi dasar dalam mengambil putusan. Biar kita nanti tunggu sabar, karena kalau saya sekarang bawa ini-ini nanti juga bias. Bukan-bukan obsek bias. Ya nanti bias, kenapa? Karena ya nanti semua akan saksi-saksi akan bicara. ...apakah Idrus terima uang, apakah Idrus terima janji, apakah Idrus mendorong pekerjaan ini yang sudah dimulai tahun 2015. Sejak kapan Pak Idrus tahu soal? Sejak kapan saya tahu itu, itu pun ya samar-samar misalkan.